Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu upis Salam jedor dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Nggak senapan angin, ingat CVS Odor Oke teman-teman, di video kali ini Kita berjumpa lagi ya teman-teman Nah ini ada 3 unit senapan angin Yang kami rekomendasikan Buat kalian yang sangat bingung Minus senapan angin yang bagus Yang akurasinya oke dan juga kualitasnya oke Ya teman-teman Nah ini ada 3 unit senapan angin full CNC Yang pada bingung Cari unit yang full CNC Nah ini yang ready di CVS Odor Tinggal ada unit senapan angin bocap berator Anginjani, ada unit senapan angin bocap berator ekstrim Sama unit senapan angin bocap redator sultan Ya teman-teman Nah ini 3 unit yang sama-sama full CNC nya Tapi ada yang bikin membedakan Ya teman-teman dari segi apanya Nah nanti kita jelaskan Sedikit cepek dari ketiga unit ini Ya teman-teman mantap sekali Nah untuk yang pada tanya Bocap yang popor kaya full CNC Sekarang belum ready teman-teman Nah nanti ada biasanya Mahameru, bocap efek Mahameru Dan sekarang predator Mahameru nya pun juga udah habis Efek Mahameru nya juga udah habis Harap bersabar ya teman-teman Yang nunggu bocap efek Mahameru Atau predator Mahameru Harap bersabar lagi proses pembuatan Jadi ini 3 unit senapan angin Bocap redator yang full CNC Yang ready di CVS Odor Tinggal unit senapan angin Bocap redator Rinjeni Ada extreme Dan juga ada sultan Jadi nanti kita jelaskan Satu persatu Kalian sukanya yang mana Langsung hubungi nomor admin saya Ya teman-teman Langsung saja sebelum kita Simak video spek dari ketiga unit ini Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga tampilkan komen terbaikmu Ya teman-teman Dan kalian bisa berkesempatan Mendapatkan 1 buah senapan angin gratis Ya teman-teman Di CVS Odor Setiap bulan kita undi 1 buah senapan angin Oke Mantap Seperti itu ya teman-teman Langsung saja kita simak videonya Berikut ini Oke teman-teman Senapan yang pertama Ini dia yang paling murah meriah sekali Di kelas full CNC Yaitu adalah unit senapan angin Bocap redator Rinjeni Mantap sekali ya teman-teman Untuk bocap redator Rinjeni ini Kalau pengen beli unitnya aja Harganya cukup 4.300.000 rupiah saja Kalian udah dapet Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Kalau beli unit sama teleskopnya aja Harganya cukup 4.600.000 rupiah saja Kalian udah dapet Teleskop gamuk ukuran 39x40 Dan juga free ongkir Dan kelengkapan tas Dan lain-lain tadi ya teman-teman Kalau beli unit sama pompanya aja Harganya cukup 4.700.000 rupiah saja Kalian udah dapet Pompa HMS 4.000 PSI Dan juga Kelengkapan lainnya tadi ya teman-teman Kalau beli paket full set Harganya cukup 5.000.000 rupiah saja Mantap sekali ya teman-teman 5.000.000 rupiah Kalian udah dapet semuanya Dari Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamuk ukuran 39x40 Dan juga Kelengkapan tas Dan lain-lain tadi ya Mantap banget Itu untuk Harganya ya teman-teman Dari unit Senapanangin Boca Predator Oke Untuk larasnya teman-teman Larasnya ini Menggunakan laras spesial Laras pilihan dari CVS Odor Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jaraknya 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda Semuanya Untuk peluru yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 cm Jadi Ini buat bikin Juga sangat cocok sekali Buat semol game pun Juga sangat-sangat Cocok sekali ya Teman-teman Apalagi Unit Rinjani ini Meskipun paling murah meriah Tapi tenang saja Buat jarak 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda Semuanya Itu juga lumayan oke Sekali Burung pipit pun Pasti kena Ya teman-teman Mantep banget Ini larasnya Banyak dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Dan juga kalibernya Menggunakan kaliber 4,5 mm Mantep sekali ya Teman-teman Nah ini Untuk daleman larasnya Dia banyak dari bahan baja Samuanya Mantep banget Dan juga untuk serobongnya Ini banyak dari dural Mantep banget Jadi luar larasnya Sudah dilindungi Terus serobong Jadi kalau pengen Rawat larasnya Diisi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Biar alurnya Dalemannya Biar bersih ya Teman-teman Akurasinya Biar bisa membaik lagi Dan juga Jangan digontak ganti Untuk pelurunya ya Teman-teman Kalau sudah cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pakai peluru-peluru lainnya Oke Seperti itu Nah untuk tabungnya Nah ini tabungnya Menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas saman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Mantep banget ya teman-teman Ini tabungnya Banyak dari Dural Pakai OD60 Mantep sekali ya teman-teman Nah ini tabung bocap Untuk kapasitas saman anginnya Ya teman-teman Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Ya Mantep sekali ya teman-teman Nah untuk setelan paling irit Ya buat jarak 10-15 meteran saja Kalau pengen jarak jauh ya Ditambahin lagi Untuk powernya Apalagi buat big game Ditambahin lagi Untuk powernya ya teman-teman Ada setelan powernya Di belakang Puternya pakai obeng Oke Mantep sekali ya teman-teman Untuk merawat tabungnya Yang penting kalian Isinya di amannya saja 2700-2800 PSI Dan habis menembak Disisakan Amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman Jadi jangan sampai Kalian habiskan sampai 0 Kalau sampai 0 Nanti kalian ngisinya Repot sendiri ya teman-teman Jadi Lebih amannya Kalian Habis menembak Disisakan di 1500 PSI Oke Mantep sekali ya teman-teman Untuk pengisian anginnya Dia menggunakan mini cupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selampau banyak Untuk melihat manometernya Tekanan angin masih berapa Nah ini manometernya Ada di sebelah kiri Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Ya teman-teman Mantep sekali Untuk chambernya Ini untuk chambernya Menggunakan chamber monolight Dari pendural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah Stainless Mantep sekali ya teman-teman Nah ini dalamannya Udah pake Dalaman stainless Dan juga Pairnya udah menggunakan Pair Mizumi Yang warna biru Oke mantep sekali Jadi ini Buat big game juga oke Buat setelan agak irit pun Juga oke Sekali ya Mantep banget Untuk Triggernya Menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Nah ini safety trigger Ada di chambernya Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Tarikannya menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magazine Dan juga bisa pake single suit Untuk popernya Dia menggunakan Popernya 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 Ada di dalam popernya Oke Nah itu dia Untuk Cepek dari unit Senapan angin Bocap Creator Rinjan Untuk pengen pasang bipod Juga bisa Di bawah sini ya teman-teman Nah ini pasang bipod Juga bisa Di bawah sini Untuk teleskopnya Ini railnya Pake rail telescope Rail 11 Jadi semua teleskop bisa masuk Kecuali yang bikat ini Atas bawah pun Juga rail telescope Menggunakan rail 11 Semuanya Oke Mantep sekali itu dia Sedikit cepek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocap Predator Rinjan Ini yang paling murah Di kelas full CNC Ya teman-teman Mantep Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Stock selanjutnya Yaitu adalah unit senapan angin Bocap Predator Extreme Ya Ini yang terbaru Yang V4 Ya teman-teman Versi yang V4 Jadi setelan Trigernya Lebih agak mudah Dan juga Trigernya bisa Maju dan mundur juga Ya teman-teman Bedanya dengan V2 V3 Ya kemarin Yang udah lihat videonya Bedanya pasti Udah paham Ya teman-teman Seperti itu Oke untuk unit senapan angin Bocap Predator Extreme V4 Ini untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Harganya cukup 4.900.000 rupiah saja Kalian udah dapat Bonus Tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Mengganjin Perdam sama STKS Kalau beli unit sama teleskopnya aja Harganya cukup 5.200.000 rupiah saja Kalian udah dapat Teleskop Gamu ukuran 39x40 Dan juga Ada kelengkapan tas Dan lain-lain tadi Kalau beli unit sama pompanya aja Harganya cukup 5.300.000 rupiah saja Kalau udah dapat Pompa HMS 4000 PSI Ya teman-teman Dan juga kelengkapan lainnya tadi Kalau beli paket full set Harganya cukup 5.600.000 rupiah saja Kalau udah dapat semuanya Teleskop gamu ukuran 39x40 Pompa HMS 4000 PSI Dan juga tas Dan lain-lain tadi Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Oke Mantap sekali Itu untuk Harganya Bocah Predator Extreme V4 ini Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Bocah Predator Extreme V4 ini Laras ya Dia menggunakan Laras Polimek Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 70-80 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Laras Polimek Untuk pelurunya Yang cocok ini Pakai peluru Hercules Mantap sekali ya teman-teman Nah ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi cocok sekali Buat big game Buat small game pun Juga cocok sekali Memang Extreme Bentuknya seperti ini ya teman-teman Ini yang paling enteng Di kelas Full S&C Ya Bocah Predator Extreme ini ya Dia tidak pakai rail yang ada di atas Memang railnya Di bawah Ya mepet dengan Magazinnya ini ya teman-teman Jadi memang rail telescope Di bawah ini Menggunakan rail telescope Picatinny Nanti kalau kalian beli teleskop Sekalian disini Kita kasih railnya yang Picatinny ya Seperti itu ya teman-teman Nah untuk larasnya Ini menggunakan Bahannya dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Mantap sekali ya teman-teman Ini Untuk perawati larasnya Juga sama Seperti tadi ya teman-teman Pokoknya yang Predator Bocap Dan juga Lainnya Ada Merodermoster Nah itu bahannya dari baja Semua Yang pakai laras kuningan Yang memang Yang gejluk Sama PCP Jawa Ya teman-teman Itu masih laras kuningan Kalau sekelas ini Larasnya udah pakai Laras baja Oke Mantap sekali Ini juga dilindungi dengan serobong Pakai serobong UD20 Ini bahannya juga Dari Dural Mantap sekali ya teman-teman Depan sini pun juga bisa Dipasangin dread Buat pemasangan perdam Jadi ini manjil Bisa dicopot Kalian ganti perdam Nanti perdam dapat Perdam UD38 Perdam super senyap Dari CVA Sodor Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas saman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Mantap sekali ya teman-teman Bahannya juga sama Tabungnya dari Bahan Dural Untuk Pengisian anginnya Menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselam popannya Untuk Manometernya Ada di antara Sambungan chamber Dan juga sambungan Tabungnya ini ya Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk chambernya Dia menggunakan chamber Monolet Dari Bandural seri 7 Pembuatan full CNC Bedanya dengan V3 Chambernya Dia agak kecil Kalau yang V3 Kalau yang ini Udah agak besar Sampai bawah sini ya teman-teman Dan juga setelan triggernya Ini menggunakan 3 tumpuk Kalau yang V3 Dia masih menggunakan Sistem 2 tumpuk ya teman-teman Dan juga triggernya ini Bisa di setel Di agak mundurin dikit Atau di kedepankan pun Juga bisa ya Mantap sekali Untuk safety triggernya Udah ada di chamber Kalau dorong ke belakang Dia otomatis muci Kalau ke depan Dia normal lagi Untuk band Chambernya Sama Menggunakan chamber Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah stainless Pairnya juga Udah menggunakan Pair Mizumi Untuk targannya Menggunakan targan seat lever Ini bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single suit Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk popernya Menggunakan popernya Ini poper Jangkul Ada juga yang poper CTR Pokoknya variasi warnanya Dan juga popernya ini Lumayan banyak sekali Jadi ini barang baru saja Jadi soalnya extreme Yang kemarin Kehabisan stocknya Ini udah ready Yang V4 ini ya Mantap sekali ya teman-teman Oke itu dia Sedikit spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocap predator Extreme ini Langsung lanjut Kita ke unit Oke teman-teman Yang selanjutnya Ya ini dia Unit senapan angin Bocap predator Sultan Nah ini kelasnya Para sultan Yang pada bingung Mau Rinjani Mau extreme Yang mau yang paling bagus Ya kelasnya ini Predator sultan Semuanya bagus Tapi kalau pengen Yang agak Besaran dikit Chambernya Dan juga powernya Ya teman-teman Nah ini dia Unit senapan angin Bocap predator Sultan Nah untuk sultan ini Teman-teman Harganya Kalau pengen beli unitnya Cukup 5.100.000 rupiah Saja Kalau udah dapet bonus tas Tali sadang Ganjuan peluru Peluru tes Maganjin Perdam sama STKS Kalau beli unit Cama teleskopnya Harganya cukup 5.400.000 rupiah Saja Kalian udah dapet Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan juga Kelengkapan lainnya Tadi Kalau beli paket Sama pompanya Harganya cukup 5.500.000 rupiah Saja Kalian udah dapet Pompa HMS 4000 PSI Dan juga Kelengkapan lainnya Tadi Kalau beli paket full set Harganya cukup 5.800.000 rupiah Saja Kalau udah dapet Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan juga Kelengkapan lainnya Tadi Dan tentunya Udah free Ongkir Juga Ya Mantap sekali Itu untuk HRG-nya ya teman-teman Untuk sedikit Speknya Dia pastinya Menggunakan Laras polimek Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jari ideal bisa 70-80 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Dia cocoknya Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Mantap sekali ya Teman-teman Nah untuk Tabungnya Dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama Anginnya Ini ada di 2700-2800 VSI Untuk Pengisian anginnya Menggunakan Mini kupler Jadi tinggal Dicolokkan saja Keselam Pompanya Mohon maaf Kalau ada suara Mendesis ini ya Teman-teman Nah Ada yang Baru Servis-servis Senapan Nah ini ada Unit yang Mendesis sekali Oke ya Teman-teman Agak terganggu Mohon maaf Ya tapi Kedengeran ya Teman-teman Yang Sultan ini Dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk panometernya Ada di Chambernya ini ya Teman-teman Ada di Sebelah kanan Sini Mantap sekali ya Teman-teman Untuk Chambernya Dia menggunakan Chamber monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Full CNC Dalamannya Sudah pakai Dalaman Stainless Nah ini Chambernya Lumayan Tebal Nah tapi Lebih tebal Yang Predator Mahameru Yang ini Yang nomor 2 Mantap sekali Nah ini Predator Sultan Agak tebal Dari Mantap sekali ya Teman-teman Untuk tarikannya Menggunakan tarikan Sheet lever Bisa pakai Magajin Dan juga bisa Pakai Single shoot Untuk Popornya Ini menggunakan Popor lipat Popor cangkul Semuanya ya Teman-teman Untuk Sultan Popor cangkul Gini semuanya Tidak ada yang CTR Apalagi yang Popor piton Kayak ekstrim Tadi Tidak ada ya Teman-teman Untuk Triggernya Menggunakan Trigger match Sudah ada Safety triggernya Juga Ini juga Pairnya Menggunakan Permizumi Juga ya Teman-teman Nah ini Full CNC Pakai Permizumi Semuanya Yang dulu Memang Ada yang Belum pakai Permizumi Mohon maaf Ya memang Diganti sama Per yang agak kecil Itu dari Jepang Ternyata Teman-teman Jadi Udah keras sekali Tapi ada yang Complain ya Kita cari Permizumi Yang sekecil itu Tidak ada disini Yang mohon maaf Pernya itu Juga udah bagus ya Teman-teman Per dari Jepang itu Oke Mantap sekali ya Teman-teman Untuk Segitiga ini Juga bisa Dimajumundurkan ya Teman-teman Untuk pemasangan Pipot Ada di belakang Sini Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit sepek Dan juga harga Dari Unisena Panangin Bocap Predator Sultan ini Kalian Sukanya yang mana Ada Rinjani Sama Extreme Dan juga Sultan ini Oke Mantap Itu dia Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Tiga rekomendasi Unisena Panangin Full CNC Yang ready Di CV Sodor ya Teman-teman Tinggal tiga unit Ini saja Rinjani Extreme Sama Sultan Kalian Sukanya yang mana Ini Sama-sama oke Untuk akurasinya Buat big game Juga sangat cocok sekali Buat small game Juga sangat cocok sekali Itu dia Kita udah jelaskan Sedikit sepek Dan juga harganya pun Pastinya Udah jelas Saatnya Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu hobi Salam cedar Dari CV Sodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ngesenapan angin Ingat CV Sodor Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati